Partai Perintah memulai masa kampanye rapat umum dengan menggelar zikir dan doa bersama melalui Majelis Zikir Al-Itihad Habib Ahmad bin Abdullah Hajin dan Bambing bin Zikir dan Doa Bersama yang digelar di Tanggerang dan dihadiri sejumlah calon legislatif dari berbagai daerah. Menghadapi kampanye rapat umum terhitung mulai 24 Maret hingga 13 April 2016 Partai Perindo makin menunjukkan kepercayaan dirinya sebagai partai baru peserta pemilu dalam kontestasi demokrasi tanah air. Tidak hanya sekedar mengintensifkan berbagai kegiatan prorakyat di seluruh tanah air Partai Perindo juga memulai masa kampanye rapat umum dengan menggelar zikir dan doa bersama. Melalui Majelis Zikir Al-Itihad Habib Ahmad bin Abdullah Zindan memimpin zikir dan doa bersama yang digelar di Tanggerang dan dihadiri sejumlah calon legislatif dari Partai Pimpinan Hari Tanus di BIO ini dari berbagai daerah. Jelang preker sekarang ini Alhamdulillah Partai Perindo dengan hasil survei yang ada kita berada di posisi 4,7 persen dan insya Allah kita tunggu ke parlimen sesuai dengan perundang-undang haus 4 persen. Kita semua sebagai caleg, beliau ini dari caleg kelimatan tengah ada dari Sulawesi Utara dan Habib sendiri dari Jabar 11 Insya Allah kita semakin rutin dan semakin sulit untuk turun ke dapel masing-masing. Melalui Majelis Zikir Al-Itihad, Partai Perindo memiliki tanggung jawab moral untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan para kadernya agar dapat mengembang dan menjalankan amanah partai dan amanah rakyat dengan baik di mana nantinya dapat bersama-sama mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera. TMA News melaporkan.